Kasus yang lagi viral, 8 orang pekerja dari Indonesia yang di Jepang dipulangin gara-gara hal konyol, hal konyol Yaitu, nembak tiket Shinkansen Astagfirullah Ini sih malu-maluin banget dan gue yakin mereka itu orang kampung dan orang miskin sih Pengen tau pendapat gue selengkapnya, let's go, let's go, let's go Okoku, wahayukunicuwa kumbang, wahfantinoha degozaru Jadi di video ini gue mau kasih pendapat mengenai 8 orang Indonesia yang dipulangin gara-gara hal konyol nembak tiket Shinkansen Bagi kalian yang belum nonton videonya ya, kita tonton dulu Nah jadi video pertama itu dari konten akun TikTok namanya ASH ya Dari akun namanya ASH Itu tulisannya 8 warga WNI dipulangkan ke Indonesia karena tertangkap menembak tiket Shinkansen Oke, ayo kita tonton 8 warga WNI dipulangkan ke Indonesia karena tertangkap menembak tiket Shinkansen Gue gak tau beneran ini video 8 warga WNI yang dipulangin ke Indonesia apa bukan Karena setau gue tuh stasiun Shinkansen itu dimana-mana stasiun-stasiun gede gitu Gak kayak gini gitu, ini kan cuma 2 gerbang doang ya Dan biasanya tuh di setiap gerbang itu ada yang jagain kalo Shinkansen ya Keliatannya ya, ini tuh kayak kereta biasa gitu Ya tapi gitulah, mereka tuh keluar atau masuk tanpa gunain tiket Terus lanjut lagi ke video kedua yang bertebaran di internet Ini video lama yang di re-upload lagi Mungkin karena momennya sama gitu ya, nembak tiket gitu Dari konten masih sama, orang akunnya masih S Terus disini ada, jangan nembak kereta Jepen ya kalo gak mau kayak gini Kita pencet Ini kali nembak kereta Jepen kalo gak mau kayak gini ya Nah jadi orang ini ngomong katanya Okane haratehen nero ni chan Jadi tuh, lu belum bayar tiket kan Belum bayar kan lu, belum bayar Belum bayar kan lu, belum bayar Okane haratehen nero ni chan Polisi dateng lo Terus diikutin ya Terus diikutin ya Terus katanya Menyusain ya Nyusain ya Nyusain ya Nyusain ya Ini kata Oh urusai, sorry sorry Urusai Urusai tuh berisik ya gitu Kata yang orang Orang ini nih Yang orang yang belum bayar gitu Katanya berisik ya gitu Lu sama kan lu juga berisik gitu kata orang Orang Jepang ya Yang videonya orang Jepang ya Sambal lu kan juga berisik Ayo turun Turun Tapi baik banget loh gak apa ya Orang ini Pelan gitu alisnya Ini berhenti gara-gara lu nunggu lu turun gitu Berhenti kayak gini gitu Polisi sampai dateng nunggu lu turun gitu Belum bayangan lu Belum bayangan lu Ini kayaknya di Osaka Band ini Kansai Band Sorry sorry Kansai Band Ya orang Osaka, Kyoto gitu-gitulah Soalnya pake logat hand ya Hai, aku juga bilang tapi Belum bayangan lu Belum bayar Belum bayar Sekarang Oh dia laporan Laporan nama Sekarang dia laporan nih Yang orang Jepang ini laporan ke petugas stasiun gitu Ini orang katanya belum bayar Ini orang belum bayar diaduin gitu Sekarang polisi dateng Terus kaget kan orang Polisi sampai polisi dateng gitu Ini orang mau lari nih Orang lari Soal-soal nelpon ga Ini orang Vietnam Ini orang Vietnam Gua tau banget kata-kata Dungba Temen gua tuh sering banget ngomong Dungba Dungba itu kayak Big Jir gitu Jir Atau jing gitu Nah Lo ga tau ya lo ga Lo ga pria Tapi ini tuh Ini tuh bukan video yang Orang Indonesia Ngapain orang Indonesia gitu Cuma Dia tuh sama Membak tiket juga Konsepnya sama Konsepnya sama Mau kemana nih Namaku gew-gew-gew-gew-gew-gew-gew-gew-w Namaku orang baby Master Yang tadi responsible juga oh jadi tuh orang yang video ini dia tuh masuk masuk ke gerbang terus dia belakang ngikutin di belakang nih dia ngikutin di belakang dan dia nggak bayar gitu kabur-kabur nah polisi datang menanya dimana disono nih paling pojok kiri jadi ini bukan videonya ya ini bukan video yang orang Indonesia jadi disini kenapa gua bikin di video ini karena banyak banget yang ngecam malu-malu negara orang Indonesia aja padahal bukan orang Indonesia coy ini orang Vietnam ya ini satu orang aja tuh sampai serame gini apalagi delapan orang coy apalagi Shinkansen coy ini tuh kereta biasa ya ini Shinkansen Shinkansen tuh lebih ketat penjagaannya ya buat masuk keluar gitu soalnya di tiap gerbang itu selalu ada petugasnya sedangkan kereta biasa itu nggak ya ada tapi cuma di dalam pos doang gitu nggak kelihatan yang paling jauh tuh nggak kelihatan ini satu orang apalagi delapan coy malu nah jadi mungkin kalian masih banyak yang belum tahu apa tuh apa sih kayak nembak tiket tuh nembak tiket tuh kayak apa sih apa calo atau ya nembak tiket nembak gitu bingung juga kan kata-katanya jadi nembak tiket ini tuh penghalusan kata dari masuk kereta tanpa pakai tiket jadi nggak bayar gitu lah contohnya mungkin kayak di Indonesia sekarang tuh kayak ngehotel bareng tuh dulu kan ngehotel bareng tuh kata-kata kasar gitu ayo mau ngehotel bareng nggak gitu terus sekarang jadi staycation nih kan jadi staycation jadi ada kayak penghalusan kata lah gitu baik lagi ke beritanya tadi 8 orang ini jadi naik sinkansen kagak bayar terus pasti kalian ada yang nanya tuh kenapa sih kok nggak bayar gitu tinggal bayar aja hei jadi dulu gua pernah naik sinkansen dari Tokyo ke Osaka Tokyo-Osaka ini jaraknya kalo di Indonesia mungkin kayak Jakarta-Surabaya coy soalnya 12 jam itu jarak naik mobil ya naik mobil tuh 12 jam coy sedangkan naik sinkansen itu cuma 2 jam coy 2 jam kepotong 10 jam tapi naik sinkansen itu biayanya 12 ribu yen dari Tokyo ke Osaka kalo dirupiahin itu sekitar 1,4 juta coy 1 juta 400 ribu rupiah itu satu kali jalan coy bayangin padahal itu kayak tengah bagian bawah Jepang sama tengah bagian atas Jepang apalagi yang dari pojok ke pojok gitu gua nggak tahu orang Indonesia ini naik kemana tapi ya sekitaran segitulah sejuta sejuta lebih mungkin jadi mereka-mereka itu pasti orang yang gaya elit ekonomi sulit nah jadi tuh ini gua nggak suka banget sebenernya sama perilaku kayak gini-gini nih gua tuh nggak suka banget dan gua tahu gua bikin video ini gua ngomong kayak gini pasti banyak temen-temen juga temen-temen gua atau ya sekeliling gua yang nggak bakal suka sama gua gitu tapi ya ini prinsip gua gitu karena gua punya prinsip kalo misalkan nggak mampu ya udah nggak usah dipaksain gitu kalo misalkan nggak mampu nggak usah banyak gaya nggak usah banyak tingkah ya udah nggak usah dilakuin gitu 8 orang ini gua yakin mereka tuh maksain buat gaya-gayaan jalan-jalan biar kalo misalkan ditanya udah pernah kemana aja pernah kesini pernah kesini pernah kesini padahal ujung-ujungnya nembak makanya buat kalian tuh jangan banyak yang tertipu sama foto-foto di instagram mereka gitu kalo misalkan mereka nih sering jalan-jalan misalkan ke Tokyo ke Osaka jalan-jalan gitu lu harus tanyain tuh komen dah ini tiketan nembak apa enggak gitu ya kan soalnya banyak banget tuh ada orang yang jalan-jalan ya kayaknya gampang banget gitu jalan-jalan karena jalan-jalan lu tau sendiri Singkansen harganya segitu bolak-balik buat jalannya aja itu sampe sejuta dua juta lah apalagi belum makannya, belum mainnya ya kan Alhamdulillah ya gua selama di Jepang ya hampir tiga tahun nih gua belum pernah satu kalipun nembak tiket kalian terserah mau ngatain gua sok suci atau apa gitu tapi inilah kayak pepegangan gua gitu gua tuh nggak mau maksain sesuatu yang gua nggak mampu gitu kalo misalkan gua naiksin kansen gua ngerasa ini malah banget gua kayaknya belum mampu dah gua nggak bakal maksain gitu nggak bakal maksain sampe menghalalkan segala cara sih itu juga gua aslinya tuh gua nggak bakal mau naiksin kansen kalo misalkan orang tua gua nggak dateng coi karena orang tua gua dateng aja jadi mau nggak mau gua ya mereka kan mau naiksin kansen ya masa mereka naiksin kansen gua gua jangan kaki naik bus gitu kan ya mereka nyasar ntar gimana gitu kan ya jadinya gua mau nggak mau naiksin kansen lah saat itu emang enak juga sih mungkin kalo lu pernah naik mobil alphard ya ya suspensinya lebih adem daripada alphard coy terus prinsip gua ini juga gua pake buat berhutang coy jadi kayak misalkan kita nggak mampu gitu beli sesuatu kayak misalkan gua ngeliat harga iphone yang sampe 20 juta gitu ini mahal banget sih terus banyak tuh orang yang maksain buat kredit kan nah gua daripada kredit tuh mendingan gua kagak dah mendingan gua kagak beli gua cash pun sebenernya bisa gitu tapi gua ngerasa apa sih paling gua cuman buat whatsappan buat line buat ya bikin story gitu-gitu aja sih ya kayak gitu lah gua tuh nggak mau maksain buat diri gua gitu makanya gua ketika tau berita kayak gini ya elah ini mah bocah-bocah miskin miskin disini tuh kayak mentalnya miskin coy ya sorry nih gua tuh mau disclaimer nih miskin disini tuh mentalnya masih miskin coy karena mereka maksain sesuatu yang mereka kagak mampu gitu kampungan tuh perilakunya kampungan ya perilakunya kayak bocah kampung gitu tolong lah nih buat orang-orang yang mau ke Jepang ya jangan punya perilaku kampung dan mental miskin coy lu bisa bayangin itu 8 orang ketika pulang ke Indonesia terus itu aja kok pulang bukannya masih 2 tahun lagi enggak itu gara-gara nembak dikit cuaks ya Allah dan orang Indonesia yang anehnya nih ya banyak temen-temen gua yang bangga banget gitu pernah nembak nembak tiket kayak gini nih tuh banyak mah gua pernah jalan-jalan disini disini bampang, ntar nembak gitu nembak, ntar nembak itu kan aib ya sebenernya pun gua nggak suci-cuci amat sih gua tuh pernah berdosa coy kayak boncengan berdua gitu kan karena ban gua bocor waktu itu atau mau ngejemput temen naik sepeda dari stasiun karena jauh ya kan tapi gua rasa itu kayak pelanggaran yang nggak separah kayak kayak gini kayak malu-maluin kayak gini oh ya terus ada video lagi akibat dari 8 orang mental miskin dan perilaku kampungan ada lanjut ada lagi nih disangka minta maaf doang dan dengan dia dipulangin gitu selesai gitu jadi orang lain yang nggak ngelakuin hal itu pun jadi kayak gini nih liat sama dari kontennya si As ditulisannya dunia perkeretaan di Jepang sedang tidak baik-baik saja kita yang nggak tau apapapun jadi korban kecurigaan Pak Eki Eki itu kayak stasiun gitu bapak-bapak stasiun ya terus diatasnya tuh udah kaget tiba-tiba di datangin Pak Eki dan langsung nanya apakah kita orang Indonesia dengan kita jadi ditanyainnya apakah kita orang Indonesia gitu Indonesia aja yang jelek namanya langsung di cek ya dikripsain semuanya kartu-kartunya jadi tuh jadi tuh gue pernah gue pernah juga diperiksa di cek-cekin kayak gini tuh apa ya ngebuang waktu banget coy ampe tas kita digrogo-grogo dilihat isinya itu ngebuang waktu banget sih 10-15 menit lah gitu kalo misalkan kita jadwal keretanya itu mepet kan nggak mungkin kita kabur dari dari penjagaan kayak gini gitu kalo kita kabur justru kita kena curigain gitu dikejar pasti jadi tuh kita yang nggak tau apa-apa kena juga gitu nama baik orang Indonesianya tuh jadi jelek gitu ya jadi gitulah gue yakin orang Indonesia itu juga banyak banget yang nembak tiket kayak gini sih kalo misalkan nggak mampu nggak usah jalan-jalan lah nggak usah so gaya inget coy dulu tujuan kalian ke Jepang tuh ngapain keluarga di rumah nama baiknya itu tergantung kalian juga coy walaupun di negeri orang ya nih bayangin kalo misalkan 8 orang ini misalkan berita kan dimana-mana ya terus tau gitu dunia jaman sekarang tuh sangsi sosial coy hati-hati coy sangsi sosial ya jadi sekian dulu dah pendapat gue kali ini gue terserah kalian mau dengerin gue apa nggak ya bebas temen-temen gue yang dengerin masih mau jadi temen gue ya bebas kalo kalian masih mau nembak ya silahkan nembak aja tapi nggak usah melibatkan gue ya oke ya sekian aja wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye 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 Terima kasih.